Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan Mr. Dika Pada pertemuan kedua ini Kita akan mencoba untuk Percobaan tentang suhu dan kalor Simak video berikut ini Nah, tujuan percobaan ini adalah Mengukur suhu cairan Yang terkena kalor Atau terkena panas Alat dan bahan yang dibutuhkan Alat Ada kompor Ada jaret Ada gelas kaca Dan termometer Untuk bahannya adalah Air Cara kerja Yang pertama Tuangkan air ke gelas Kemudian Ukur suhunya dengan termometer Nah, kemudian didiamkan Nah, disini Mr. mengukur Suhu yang didapat adalah 27 derajat celsius Kemudian Tuangkan air ke ceret Dan panaskan di atas kompor Nomor tiga Tunggu sampai mendidih Setelah mendidih Matikan kompor Tunggu satu menit Dan ukurlah suhunya dengan termometer Nah, setelah Mr. pengukurnya Didapat suhunya adalah Didapat suhunya adalah 90 derajat celsius Nomor empat Nomor empat Tuangkan air panas ke gelas Kaca yang telah diisi air Separuhnya Tunggu beberapa saat Kemudian ukur suhunya Nah, disini Mr. mendapatkan suhunya adalah 57 derajat celsius Nah, nomor lima Amati perbedaan suhu yang terjadi dengan air di dalam gelas tersebut Nah, kalian bisa mencoba di rumahnya ya Setelah diamati Kemudian dicatat dalam Walksheet Kemudian Hasil percobaan Adakah perbedaan suhu Yang terjadi pada air di dalam gelas tersebut Setelah pemberian air panas Nah, setelah Mr. melakukannya Ada perbedaan suhu Coba kalian lakukan di rumah Adakah perbedaan panas? Ya Nah, kemudian Kesimpulan Apa pengaruh kalor terhadap suhu? Nah Suhu menunjukkan Tingkat banyaknya energi kalor Yang ada di dalam benda Semakin tinggi suhu Maka semakin banyak energi kalor pada benda Sebaliknya Semakin rendah suhu Suhu Suatu benda Maka semakin sedikit energi kalor Nah, selamat mencoba di rumah ya Mr. akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.